mengingat terbatasnya jumlah F-22 dalam inventaris militer hilangnya jet tempur dalam kecelakaan akan bertampak signifikan baru-baru ini jet tempur siluman F-22 Raptor Angkatan Udara Amerika Serikat digabarkan jatuh di Florida dengan berbagai teknologi canggih yang dimilikinya pesawat ini diklaim sebagai jet tempur tak terkalahkan di dunia Angkatan Udara Amerika mengatakan pesawat jatuh dalam penerbangan pelatihan rutin pilot berhasil mengeluarkan diri dari pesawat dengan aman dan diangkut ke rumah sakit setempat di pangkalan Angkatan Udara Eglin untuk observasi dan evaluasi dia saat ini dalam kondisi stabil kata Angkatan Udara dalam sebuah pernyataan kecelakaan ini terjadi pada training rank 12 mil di timur laut pangkalan tersebut tidak ada keruban jiwa atau kerusakan properti sipil terkait dengan kecelakaan itu lanjut Angkatan Udara yang menambahkan bahwa penyebab insiden itu sedang diselidiki seperti F-35 Lightning II, F-22 Raptor merupakan jet tempur siluman generasi kelima AS analisa military.com yang dikutip Sabtu 16 Mei mengklaimnya sebagai jet tempur tak terkalahkan di dunia karena memiliki teknologi observable, avionik modern, dan mesin yang efisien bulan lalu, militer Amerika Serikat mengerahkan beberapa jet tempur siluman F-22 Raptor untuk mencegat sepasang pesawat patroli Rusia yang terbang di dekat Alaska menurut lembar fakta Angkatan Udara, militer Amerika kini hanya memiliki sekitar 183 unit F-22 dalam invent starisnya setiap unit jet tempur itu berharga sekitar 143 juta dolar atau 2,1 triliun rupiah dan produksinya tindikan pada tahun 2019 karena Pentagon berfokus pada F-35 Lightning II Joint Strike Fighter terima kasih telah menonton!